Halo, jumpa lagi dengan aku Ingsafira kembali lagi di channel youtube aku nah buat teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita menyembunyikan pengikut dari FB profesional, nah di profil kita itu biasanya ada kan, dituliskan disitu mengikuti sekian orang dan yang mengikuti sekian orang jadi kita disini akan menyembunyikan yang kita ikuti atau orang yang kita ikuti di tampilan profil kita, nah buat teman-teman yang penasaran silahkan ditonton video ini sampai habis ya gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja menuju ke tutorialnya baiklah guys, kita akan menuju ke tutorialnya yang pertama kita harus buka dulu aplikasi Facebook mini kita dan selanjutnya kita akan menuju ke profil, nah di bagian ini kita akan terus scroll ke bawah untuk mencari pengaturan pada akun Facebook kita nah di bagian ini kita akan pilih aja di tulisan pengaturan dan privasi, nah teman-teman silahkan klik di bagian itu untuk membuka tampilan pengaturannya lagi disini kita akan menuju ke pengaturan lagi nah setelah itu barulah kita scroll lagi ke bawah untuk mencari mana ya kita cari ya teman-teman yang dibasanya pengikut dan konten publik nah ini dia pengikut dan konten publiknya disini kita klik di bagian itu nah setelah itu bakalan kayak gini nih tampilannya terus kita pilih di bagian yang siapa yang bisa melihat orang halaman dan daftar orang atau halaman yang anda ikuti nah yang itu kita klik aja kita mau sembunyikan atau kita mau lihatkan kepada teman atau teman yang terkecuali atau teman spesifik aku bikin di hanya saya karena kita judulnya kan 0 tadi ya teman-teman makanya kita pilih hanya saya oke kita cek terlebih dahulu aku akan login ke akun facebook aku yang asli maksudnya akun pertama ini hanya akun kedua ya akun untuk suka-suka atau share-share link youtube aku gitu nah kita menuju ke akun utama aku kita akan login terlebih dahulu nah setelah itu aku akan coba dulu cari namanya Angelina Jordan nah sebenarnya Angelina Jordan ini idola aku ya teman-teman dia kan penyanyi jadi aku buat nama itu oke dan mengikutinya udah 0 nah berarti udah berhasil settingnya teman-teman oke sekian tutorialnya jika yang belum paham silahkan dilihat oke teman-teman itu dia tadi tutorial dari aku untuk teman-teman semuanya jika belum paham kalian silahkan ditonton ulang ya buat yang merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk di share video ini ke teman-teman kalian semuanya nah mungkin video tutorial aku aku akhiri sampai disini sampai jumpa lagi bye-bye bye-bye selamat menikmati